Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian sehat dan diberi kelancaran setiap urusannya ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Primbon Jawa sebut pasangan weton ini dilarang menikah, bagaimana solusinya? Perihal jodoh, tidak sedikit orang yang masih mempercayai perhitungan weton. Pasalnya, tidak sedikit dari perhitungan weton menurut kepercayaan Jawa ini yang menilai apakah mereka cocok atau tidak cocok sehingga melanjutkan kepernikahan. Lalu apa saja pasangan weton dilarang menikah menurut Primbon Jawa? Bahkan, tidak sedikit yang mempercayai jika perhitungan jodoh dengan weton ini dilanggar akan menciptakan malapetaka bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Dengan perhitungan weton Primbon Jawa, dapat dilihat apakah pasangan kekasih memang cocok sehidup semati atau tidak. Dikutip dari berbagai sumber, berikut pasangan weton yang tidak cocok menikah. Weton Wage dan Weton Pahing Bagaikan air dan minyak, seseorang dengan weton Wage memiliki sifat yang sangat berkebalikan dengan mereka yang memiliki weton pahing. Pantangan menikah pun mulai beredar di antara keduanya, karena memiliki sifat yang cenderung susah disatukan. Apabila dilanggar, pasangan dengan weton Wage dan Pahing mungkin akan sering menghadapi konflik rumah tangga. Pasangan dengan jumlah weton 25 Weton pasangan dengan jumlah 25 Minggu Kliwon dengan Minggu Pon, 13 plus 12 Minggu Kliwon dengan Selasa Pahing, 13 plus 12 Senin Kliwon dengan Minggu Kliwon, 13 plus 12 Rabu Kliwon dengan Selasa Pon, 15 plus 10 Rabu Pahing dengan Minggu Wage, 16 plus 9 Kamis Pon dengan Minggu Legi, 15 plus 10 Jumat Pon dengan Senin Kliwon, 13 plus 12 Jumat Kliwon dengan Jumat Legi, 14 plus 11 Jumat Pahing dengan Minggu Legi, 15 plus 10 Sabtu Kliwon dengan Selasa Legi, 17 plus 8 Sabtu Legi dengan Rabu Wage, 14 plus 11 Sabtu Wage dengan Kamis Wage, 13 plus 12 Itulah beberapa perhitungan dengan jumlah weton 25 yang dianggap tidak saling berjodoh Bahkan menurut beberapa kepercayaan, jika aturan ini dilarang, maka salah satu orang tua pasangan tersebut akan meninggal Pasangan dengan jumlah weton 26 Rabu Pahing dengan Minggu Legi, 16 plus 10 Kamis Pahing dengan Minggu Wage, 17 plus 9 Jumat Kliwon dengan Kamis Wage, 14 plus 12 Jika pasangan dengan jumlah weton 26 memaksakan diri untuk menikah Maka, bukan tidak mungkin jika rumah tangga mereka akan berada di ujung tanduk karena perdebatan yang silih berganti Itu dia tadi penjelasan pasangan weton dilarang menikah menurut Primbon Jawa Mungkin itu saja pembahasan kali ini Semoga video ini bermanfaat ya Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!